Kali ini saya tengah berada di Polestabur Surabaya. Kali ini Polestabur Surabaya, Sarasim Polestabur Surabaya, memamerkan barang bukti yang disita dari dua kelompok geng di Surabaya yang meresakan. Mereka kebanyakan anggotanya adalah anak dibawah pemimpin. Di sini juga bisa kita lihat ada plat yang rencananya akan digunakan sebagai senjata kelompok ini. Kita lihat polisi sedang menunjukkan barang bukti yang disita dari para anggota geng. Ada sabu, kemudian ada handphone, lalu senjata tajam berupa pisau dan dua gitar. Di belakang polisi itu adalah dua tersangka yang diamankan karena melakukan penyekapan terhadap anggota geng Allstar. Pesat rest game Polestabur Surabaya sedang menangani kejadian yang melibatkan dua geng, yang menamakan dirinya dua geng, yaitu geng Kampung Jawara dengan geng Allstar. Yang Kampung Jawara itu berlokasi atau best game-nya ada di Simo Omahan Gangnol, sedangkan Allstar ada di berbagai tempat di wilayah utara. Ini kejadian berawal dari kejadian tanggal 20 September, di mana ada satu korban yang disekap di tiga tempat. Yang pertama di Kerembangan, kemudian di Simo, kemudian di Baka Menganti, di Aniaya, kemudian di Video, kemudian ditampilkan di akun salah satu Facebook. Hasil itulah kita lakukan penyelidikan. Satu rest game tanggal 22 dapat menemukan ada di Menganti Resil. Dari penanganan kasus itu dapat kita lakukan penetapan tersangka ada sembilan orang, yang dua dewasa, yang sekarang sudah saya tahan di Rutan Polis Tauber Surabaya, sedangkan yang tujuh masih anak-anak. Sesuai dengan pengadilan anak, kita tidak mau penahanan, kita titipkan ke tempat penitipan anak yang bermasalah dengan hukum. Dari Pembok, karena pagi dia masih sekolah, siangnya masuk lagi. Dari pengembangan kasus itu berkembang, dua geng ini setiap malam minggu mengelakkan aktivitas. Kita melalui patroli cyber, kita dapat mendeteksi. Sabtu yang minggu lalu, kita dapat melakukan penangkapan sembilan anak. Kemudian Sabtu kemarin, kita dapat melakukan mengamankan 17 orang, dua di antaranya perempuan. Kemudian tadi malam, kita juga mengamankan dari hasil patroli cyber, bahwa sedang menggalang dana, kemudian ingin membeli bahan baku, kemudian akan dibuatkan senjata tajam, berupa celurit, parang. Nah, ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya, ini nantinya rencana mau akan digunakan untuk senjata tajam. Ini bahan bakunya. Ini bahan baku ini akan digunakan sebagai celurit, kemudian senjata tajam pisau, kemudian senjata tajam lainnya, bergaji. Ini tujuannya akan untuk saling balas dendam. Sekarang karena korbannya dari geng All Star, yang ingin membalas dendam kepada kampung Jawara. Inilah halat-halat yang akan digunakan. Alhamdulillah, karena ini anak-anak kita, kita harus berduli, kita banyak melakukan penjagaan. Dan geng All Star ini dapat kita deteksi, ada 61 akun, yaitu WA Group. Masing-masing grup itu pesertanya banyak. Ada 150, ada 200, ada 250, bervariasi. Kalau kita jumpah, totalnya sekitar seribuan. Langkah-langkahnya, dari Polistabes, kita sudah koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Murisma, minggu lalu sudah mengambil langkah dengan Pak Kapolistabes Surabaya, mempertemukan kedua belah geng, yang menamakan Otar dan Kampung Jawara, melibatkan orang tua dan guru, untuk didamaikan. Setelah langkah Pembali Kota dan Pak Kapolistabes itu berdampak di grup, ada yang langsung live, ada yang keluar, ada yang tidak setuju, karena merasa kawannya sudah dianiaya itu tadi. Jadi ini tugas kita bersama, kita mengimbul kepada orang tua, hentikan. Geng ini harus kita bubarkan, tidak ada kegiatan yang positif, itu hanya ikut-ikutan. Yang mengerikan masih ada pelajar SD. Kalau ditanya, dia hanya ikut-ikutan. Cara bergeraknya, cara mengumpulkan massa adalah melalui alat komunikasi WA. Itu saja sebenarnya. Dan mereka punya safe host nggak, untuk membuat senjata, kemudian tempat berkumpul? Ini rencana mau dibuat di daerah warung. Jadi karena sudah kita hasil penyelidikan pemantauan tim saver kita akurat, akan beli ini, akhirnya kita jaga. Kita ambil dulu tadi, berarti anggota mereka ini tersebar, bukan hanya di Surabaya? Ada 61 grup BA. Jadi pesertanya setiap grup itu, yang saya jelaskan. Untuk senjatanya, nanti apakah setelah jadi dijual, atau cuma dibagikan saja? Dibagikan akan digunakan untuk menyerang di Kabupan Jawara. Ini kita jaga. Kita jaga lebih dini. Karena itu masih anak-anak kita. Kita kedepankan untuk pembinaan. Ini sekali atau sebelumnya juga pernah melakukan jual ini? Untuk ini karena sudah ada korban, dia ingin melawan penyerangan dengan alat-alat. Oh baru ya, berarti ya? Terima kasih.